Intro Sidang kasus pencabulan dengan Tendakwa Pendangdut Saipul Jamil hari ini akan difonis Saipul Jamil dijerat pasal 22 Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara Kasus pencabulan oleh Saipul Jamil akan memasuki babak akhir yaitu fonis yang rencananya akan dibacakan hari ini di pengadilan negeri Jakarta Utara Perjalanan kasus Bang Ipul bisa dibilang cukup pelik Setelah dilaporkan orang tua korban pencabulan ke Polsek Lapa Gading Jakarta Utara Bang Ipul sempat mengakui perbuatannya Namun belakangan, mantan suami Dewi Persik itu mengatakan ditekan polisi untuk mengakui perbuatannya Kasus pun dilimpahkan ke Meja Hijau Dalam sidang pembelaan pekan kemarin Bang Ipul mengatakan bahwa kejadian tidak seperti yang halayak pikirkan Bang Ipul bahkan juga mengaku hanya membangunkan DS dengan memegang pahanya saja Orang yang baik lagi, lebih baik lagi Harus lebih, harus hati-hati Harus terlalu waspada Jadi tetap optimis untuk bebas Insya Allah, mudah-mudahnya kalau kita merasa kita enggak salah ya Kita harus yakin Bismillah Allah, itu saja Pokoknya saya minta doanya Mudah-mudahan mereka-mereka yang punya niat buruk sama saya Dihaluskan, dilembutkan hatinya oleh Allah SWT Tim kuasa hukum Saipul Jamil mengatakan akan melakukan pembelaan terhadap kliennya yang dinilai tidak bersalah Atas tuduhan pencambulan remaja di bawah umur Timnya juga memiliki alat bukti kuat bahwa Saipul Jamil tidak bersalah Saipul Jamil dijerat pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara Tim Liputan MNC Media memberitakan